Back Timnas Irak Hussein Ali mengakui dapat peringatan dari dua pemain Timnas Indonesia Nathan Chouaon dan Tom Haye jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Irak akan dijamu Timnas Indonesia di laga lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bungkarni, SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Jelang menghadapi laga ini, Hussein Ali mengakui mendapat peringatan dari kedua mantan rekannya di Liga Belanda tersebut. Hussein Ali, Tom Haye, dan Nathan Chouaon diketahui satu tum di klub Liga Belanda SC Hirenvin. Untuk itu, pertandingan antara Irak VS Timnas Indonesia ini akan menjadi pertarungan antar rekan tim di klub. Menurutnya Tom Haye dan Nathan Chouaon dengan percaya diri mengatakan akan menghalahkan Irak. Saat Nathan dan Tom Haye memberi peringatan, backtim berjulukan Singa Mesopotamia tersebut juga enggan bersantai. Hussein Ali juga menekankan bahwa Irak tak akan membiarkan tim asuhan Sintay Yong menang. Irak bahkan bertekad mempermalukan timnas Indonesia di SUGBK nantinya. Saya sangat bersemangat menghadapi pertandingan besok, ujar Hussein Ali kepada awak media termasuk bolasport.com, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024. Tentu saja, saya serta Tom dan Nathan sempat satu tim sebelumnya, ucapnya. Mereka bilang mereka ingin menang, tetapi saya juga bilang ingin menang, jadi tentu saja kami sangat bersemangat untuk pertandingan besok. Jadi ya, ada sedikit saling pamer kemampuan. Tapi sekarang kami eksited, jelas Ali. Ali mengatakan bahwa tidak akan mudah melawan timnas Indonesia nantinya. Saya percaya pada skuad dan para pemain kami, jelas Ali. Seluruh tim juga sangat bersemangat untuk menghadapi laga besok, tuturnya.